Intro Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, telah lama menuangkan ide-ide dan pemikirannya tentang dunia pendidikan. Beliau banyak menulis buku yang menjadi salah satu perjuangannya untuk rakyat Indonesia supaya memiliki kemerdekaan. Pemikiran-pemikiran tersebut saat ini menjadi panduan atau acuan dalam kurikulum terbaru di Indonesia, yakni kurikulum merdeka. Sebelum mengenal kurikulum merdeka, lebih khusus lagi sebelum mempelajari modul 1.1 dalam pendidikan guru penggerak ini, Saya sebagai guru masih mempunyai pemikiran bahwa murid adalah kertas kosong yang bisa diisi oleh guru dengan tulisan atau coretan apapun. Pemikiran saya yang lain adalah bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah hal yang berpisah. Budayaan hanya dibayangkan sebagai pertunjukan kesenian, kelajiran tangan, sesuatu yang sifatnya tradisional, dan lain-lain. Namun, hal-hal yang menjadi pemikiran sebelumnya itu ternyata keliru. Murid sudah membawa buku kodratnya masing-masing yang mempunyai garis-garis halus, dan tugas guru adalah menebalkan garis-garis itu. Dengan kata lain, guru bukan satu-satunya sumber belajar, guru hanya membimbing supaya murid dapat menebalkan garis-garis atau potensinya dengan belajar dari sumber manapun. Pemikiran selanjutnya tentang pendidikan dan kebudayaan juga ternyata keliru. Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Bahkan, pendidikan adalah tandasan dari kebudayaan untuk membentuk sebuah peradaban. Sehingga sejatinya guru menyiapkan murid untuk siap membangun peradaban sesuai potensi atau kodratnya masing-masing. Dari baru bahan pemikiran ini, saya membayangkan bahwa kelas bukanlah sebuah kodrik yang memasukkan bahan mentah, kemudian menjadi bahan jadik. Kelas ibarat ladang atau taman. Murid hadir belajar sesuai kodrat mereka, guru membimbing dengan memberi pelayanan terbaik, ibarat benih yang perlu diberi pupuk, air yang cukup, sinar matahari, dan dijaga dari hama atau penyakit. Oleh sebab itu, saya ingin segera menerapkan sebuah kelas atau pelajaran yang semakin berpihak pada murid, mengutamakan kebetulan mereka, membimbing dan menuntun murid-murid sesuai potensinya masing-masing. Selamat belajar menjadi guru yang membimbing dan menuntun. Bapak dan ibu guru hebat. Terima kasih telah menonton!